Intro Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin muslimat Yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum saya lanjut lagi saya mau tanya Ibu bapak kenal Firaun? Hebatnya kenal dimana? Tahu? Tahu Tahu Namrud? Tahu Nah ada tiga manusia yang sudah mendapat ponis dari Allah Haram masuk surga dan abadi dalam neraka Siapa mereka? Firaun, Namrud dan Korun Ini Firaun raja, Namrud juga raja Korun orang kaya Kenapa dia dilaknat dan haram masuk surga? Apa karena dia rakyat jelata? Bukan Apa karena dia begok? Bukan Apa karena dia miskin? Bukan Lalu kenapa diponis oleh Allah? Abadi dalam neraka dan haram masuk surga? Karena dia punya sifat sombong Sifat apa Pak? Sombong Dalam adit kutsi Allah jelaskan ada tiga teman setan di dunia ini Siapa teman setan di antara tiga itu? Satu di antaranya Orang kaya yang sombong Kaya ilmu Kaya harta Kaya wajah Kaya pangkat jabatan Sombong temannya setan Tapi masih orang maklum Ya pantas lah dia kaya Sombong ya kaya Masih pantas Tapi kalau sudah miskin Jelek Pengangguran Bau keteknya Gak sholat Sombong lagi Dia bukan lagi temannya setan Tapi kau sudah jadi setan silakah Nah Dihindari ini Sombong Lalu apa kaitannya dengan memuji? Ternyata oh ternyata Ujung daripada pujian itu Akhir dari pujian itu adalah Sombong Allah tidak mau kita sombong Allah tidak mau kita angkuh Maka memuji itu ada aturannya Sebab semua orang biasa kalau dipuji Langsung bangga dan bersilapet sombong Contoh Uih Dosaat gagamu Meskipun saya tahu dia bohong Saya tetap senang Iyalah Siapa dulu dong Makanya dilarang memuji Kalau kita yakin Ini bisa membuat dia sombong Kenapa? Anda memuji dan Anda tahu dia akan Menjadi sombong Maka sama halnya Anda menjerumuskan saudara muslim Masuk ke dalam Neraka Larang orang bersifat sombong Kenapa orang biasa sombong? Kata Nabi ada empat penyebab sombong Satu Bertambahnya ilmu Ini ulama bisa ini Maka ketika Anda puji Hebat kau Cerdas kau Bisa dia membuat dia sombong Adakah ustaz sombong? Ada Mana ustaz yang sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat Ceramanya hanya neraka terus ancamannya Ini bid'ah Sesat Masuk neraka Nenekmu punya neraka Ayo Dua Kata Nabi Bertambahnya pangkat jabatan Ini baru-baru ini kita pemilihan caleg Yang terpilih Langsung sombong Bos Jangan kau sombong Karena terpilih anggota DPR Kau terpilih jadi anggota DPR Karena ada rakyat memilihmu Kalau kau tidak ada rakyat pilihmu Pret Yang ketiga Penyebab orang sombong Jadi jangan memuji orang Hebat sekali Bapak jago Jadi menteri Jadi kapolri Jadi tentara Jangan puji dia Kalau dia kita yakin Dia membuat dia sombong Itu menyesatkan Yang ketiga Satu ilmu Dua pangkat jabatan Tiga kekayaan Jangan sombong gara-gara kaya Allah marah Dia sikat habis kau punya harta Belajar dari palu Poso Donggala Ada yang undang saya cerama Kaya betul Sebelum gempa Begitu selesai gempa Pak Habis miskin Hidup dibawa tenda Jangan sombong karena harta Kenapa Allah marah Dia titipkan penyakit dalam dirimu Duitmu dua miliar Tapi tidak ada bisa kau makan Ada orang pak Duitnya dua miliar Dilaram makan nasi Apa enaknya Dilaram makan daging Dilaram makan gula Dilaram makan garam Dilaram makan ikan Apa bisa dimakan Ubi rebus Duitnya dua miliar Cuma bisa makan Ubi rebus Peret Oke lah Kau sombong punya mobil mewah Jangan sombong Allah titipkan penyakit Apa Sehingga ada Kewaspadaan dalam dirimu Yang berlebihan Ada mobilnya pak Satu miliar lebih Mobilnya Tapi baru dua menit Dalam mobil stres Hati-hati Kiri-kiri Mati kita Mati kita Sudah Maka jangan sombong Memuji orang Berlebihan Haram Yang keempat Penyebab orang sombong Bertambahnya ibadah Kita lihat tahun kita Baru ketemu Empat tahun Tidak pernah ketemu Tiba-tiba ketemu Hitam jidatnya Kalau dia membuat dia sombong Iya dong Penghuni sorga Itu dilarang Kenapa Memuji berlebihan Maka Allah sayang kepada kita Rasul sayang kepada kita Maka memuji itu ada Ada aturannya Kalau anda yakin Dia bisa sesat dengan pujian itu Maka jangan memuji dia Sekarang Bagi kita yang menerima pujian Bagi kita yang menerima pujian Bagaimana sikap kita Sikap kita ketika menerima pujian Maka ucapkan Alhamdulillah Lalu lanjutkan dengan Subhanallah Subhanallah Wih Tau wah Gaganya pak ustad Saya tahu dia bohong Supaya saya tidak sombong Ah kau bohong sama saya Saya tahu kau bohongi saya Tapi tidak apa-apa Saya suka juga Lalu jangan lupa Berdoa Ya Allah Apabila pujian ini benar Ya saya ulang Ya Allah Apabila pujian ini benar Maka berikan kemampuan saya Untuk tidak bersifat sombong Itu Dan apabila pujian ini salah Ampuni saya ya Allah Hindarkanlah saya Maafkanlah saya Atas pujian ini Itu saja Tidak usah pakai bahasa Arab Kalau berdoa Tidak harus bahasa Arab Biasanya kan kita Jalan Ramadhan Ke toko buku Beli buku Doa Lalu dia hafal Bingung malaikat Kenapa Lain di mulut Lain di hati Berdoa itu Tidak harus dihapal Berdoa itu Bahasa gaulnya curhat Bahasa bugisnya Mapa letuk Apa letuk itu Ya curhat Ya Daripada bapak Bahasa Arab Tidak tahu artinya Bingung malaikat Apa maksudnya ini bapak Dia mau minta jodoh Tahu-taunya minta hujan Ya kan Maka berdoa ketika dipuji Berdoa saja dengan bahasa Sehari-hari kita Apa pujiannya Ketika kita dipuji Maka kita berdoa Ya Allah Ya Allah Apabila pujian ini benar Maka lindungi saya Dari sifat sombong Tapi apabila pujian ini salah Maka ampunilah saya Atas pujian tersebut Nah ini sikap kita Nah saudara-saudara sekalian Yang saya hormati Memuji Hanyalah boleh kepada Allah SWT Maka ketika kita Dapat pujian Maka ucapkanlah Subhanallah Walhamdulillah Karena kesombongan Sangat dibenci oleh Allah Masih ingat kisahnya Iblis Ketika diusir dari sorga Diusir Iblis dari sorga Kan diciptakan Adam Lalu Allah perintahkan kepada seluruh makhluk Wahai seluruh makhlukku Kau sujud Kepada manusia ini Adam Makhlukku yang paling mulia Sujud bukan seperti ketika kita sholat Tapi menundukkan kepala Malaikat meskipun awalnya memprotes Tapi akhirnya dilakukan Tumbuh-tumbuhan Binatang pun melakukan Satu makhluk Allah yang tidak mau Siapa? Iblis Iblis berkata Saya tidak mau Kenapa? Adam diciptakan dari tanah Saya dari api Unsur kejadian saya Lebih mulia daripada Adam Adam baru diciptakan Saya sudah lama Saya senior Masa senior hormat sama junior Gengsi dong Sombong Maka Allah sangat membenci sifat sombong itu Maka dilaranglah kita memuji Apabila pujian itu Bisa melahirkan kesombongan Baik yang dipuji Maupun yang memujinya Nah saudara-saudara sekalian Inilah tausia kita Adab dalam menerima Dan memberikan pujian Untuk lebih jelasnya Mungkin ada yang mau bertanya Dipersilahkan Ya silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz saya mau tanya Bagaimana menyikapi Pujian yang berlebihan Ustaz Ujian apa? Pujian yang berlebihan Pujian yang berlebihan Nah tadi kan sudah disampaikan Pujian yang berlebihan Mana disebut pujian yang berlebihan Hoax Mana pujian yang berlebihan Tidak seperti kenyataan Contoh Saya kan enggak putih Saya enggak hitam juga Saya enggak cakep Tapi enggak jelek juga Saya tidak mancung hidung saya Lalu bapak memuji saya Ustaz das ad putihnya Kayak artis Korea Itu sudah berlebihan Oh mancungnya hidungnya Luar biasa Kayak artisnya Avenger Lalu dia bilang Oh cerdasnya Ini sudah berlebihan Bagaimana sikap saya Kalau saya mau amar Ma'ruf nahi mungkar Maka saya akan katakan Mas Memujinya jangan berlebihan deh Ini kan sudah berlebihan Itu satu Kita tegur Tapi tegurnya Tetap dengan adab Jangan mentang-mentang Kita tahu Heh apa kau Kau menghina saya ya Ini tidak benar dalam Islam Niat kita baik Tapi caranya salah Kalau perlu kita tepuk Bos Saya tahu kau cari muka sama saya Kau dapat jawatan tuh Maka kau puji-puji saya Tapi caramu itu sudah berlebihan lah Ustazah Allah Salah itu pujianmu Lain kali kau memujiku Janganlah berlebihan Karena membuat pujianmu itu Saya bisa membuat sombong Dan sombong itu sifat yang dibenci oleh Allah Itu saja Kita langsung amar ma'ruf nahi mungkar Sampaikan Tapi dengan tegurannya Tetap dengan adab Jangan langsung kita sekak mati orang Beling-beling kau memang Bergaluian cara memuji Nah ini bisa memutuskan persaudaraan Nah Apa kaitannya dengan Ramadan Lalu apa kaitannya Ramadan dengan sombong Ramadan hadir untuk memupuk Menghilangkan memupuk sifat sombong itu Kenapa Karena dengan sombong itu Dengan puasa kita Hilang rasa sombong Mana buktinya Ustaz Coba lihat koloran puasa Sehari tidak bisa makan Langsung pak Hilang semua kita punya tenaga Baru sehari Maka apa yang kita mau sombongkan Di hadapan Allah SWT Baik terima kasih Jazakallah Kiai Kiai ganteng ya Tapi bohong Saya tahu dia bohong Tapi saya senang juga Tapi saya kalau dipuji Saya langsung tanya nomor rekening Masya Allah Mas Iqbal ganteng ya Nomor rekening berapa Boleh ya Nanya doang nomor rekening Ujung-ujungnya cari jawatan Cari nomor rekening Itulah sehingga dilarang pujian Bahaya ya Baik terima kasih Jazakallah Kiai Haji Dasat Latif Intinya adalah ternyata Memuji dan dipuji Sama-sama berbahayanya Jika Satu tidak sesuai fakta Dua berlebihan Tiga mengandung kesombongan Sehingga membuat para pelakunya Terjerumus dalam kesesatan Dan kita akan sambung lagi Tausia selanjutnya Oleh Kang Rashid Dengan subtema Pujian hanya milik Allah Dalam cahaya hati Indonesia Ramadan Selamat menikmati